hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Gria and talk channel Oke kali ini kita akan membahas salah satu campuran pakan yang lumayan tenar akhir-akhir ini cuya yaitu cgc nah ini cgc ini adalah fermentasi dari bahan dasar jagung cuya cgc ini adalah singkatan dari corn gluten cake nah seperti namanya cake itu adalah sebuah kue jadi kalau kita cium aroma dari cgc ini ada aroma-aroma manisnya gitu cuya nah untuk bentukannya nah ini cgc ini bisa kalian lihat ini berbentuk lempengan-lempengan eh seperti ini dan juga berwarna kuning cuya karena memang ini berbahan dasar jagung yang telah di fermentasi jadi cgc ini punya banyak kelebihan yang pertama adalah cgc ini mempunyai harga yang lumayan murah untuk kita jadikan eh campuran pakan cuya untuk cgc ini ini di daerah tulung agung itu harganya 3500 rupiah per kilonya kalau kita beli saksakan atau minimal 50 kilo cuya cuman kalau kita beli kiluan ini harganya 4500 di toko pakan begitu tapi gimana kalau masalah kandungan gisinya Oke kali ini memang kita akan membahas kandungan gisi yang terdapat pada cgc ini cuya jika dilihat dari harganya yang murah cgc ini punya ternyata punya kandungan protein yang tinggi cuya untuk kandungan protein dari cgc ini sekitar 15-18% di kondisi mamel kayak gini cuya jadi kalau kita beli cgc ini dari sananya ininya kalau dipegang mamel gitu cuy cuman ini bisa kita tambahkan untuk kandungan proteinnya kalau dikeringkan cuy jadi dari sana misalkan dari sana mamel tuh nah kalau kita keringkan itu kandungan nutrisinya itu bisa tinggi lebih tinggi lagi cuy itu bisa nyampe 20-25% kandungan up cuy untuk kandungan proteinnya buh tinggi banget ini cuy kalau kita buat eh campuran pakan kayak gitu nah selain protein cgc ini juga mengandung kandungan energi yang tinggi juga cuy kandungan energi dari cgc ini sama dengan jagungnya sendiri cuy atau mah atau bahkan ini lebih tinggi cuy jadi kandungan kandungan energi dari cgc ini mengandung 3000 kalori cuy nah itu untuk energi eh kandungan energi dari cgc ini emang tinggi banget cuy ya jadi untuk kebutuhan kalori karena kita itu sangat eh mumpuni ini sekali gitu cuy nah kelebihan ketiga adalah untuk cgc ini ini minim serat cuy jadi eh cgc ini sangat cocok jika digunakan untuk tambahan pakan karena memang untuk cgc ini tidak mengandung serat tapi tinggi protein nah itu adalah kandungan pakan yang memang dibutuhkan oleh terak kita cuy ya selain dan minim serat cgc ini juga kadar abunya rendah cuy ya nah kadar abu rendah itu mengindikasikan bahwa cgc ini mempunyai bahan organik yang tinggi cuy kayak gitu nah jadi kesimpulan dari cgc ini bagus untuk campuran pakan ternak kita cuy ya kalau gua sendiri digriain top ini kita jadikan dengan tambahan campuran itu dengan bekatul dan juga tambahan tambahan yang lain kayak konsentrat ataupun hijau hijauan kayak gitu-gitu cuy ya nah itu tadi adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada cgc ini cuy ya cuman yang namanya kelebihan itu pasti ada kekurangannya cuy nah kira-kira apa nih ini kekurangannya akan kita bahas di video selanjutnya jadi buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu nih untuk channel kriya entok biar kalian nggak ketinggalan kalau kita ngebahas tentang kekurangan dari cgc ini dan juga akan ada video-video menarik selanjutnya cuy ya yang tentunya inspiratif dan informatif cuy ya buat kita para peternak seperti itu Oke ini berhubung udah pada nggak sabar ini mau makan cgc nih hahaha ini kita mau kasih pakan dulu dan jangan lupa buat kalian yang membutuhkan entok jumbo atau entok rambon untuk diternakan bisa juga langsung hubungi nomor yang ada di bawah sini sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh